Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat mulai mendistribusikan lebih dari 820 ribu surat suara ke delapan kecamatan yang ada di wilayahnya. Pendistribusian yang jauh lebih cepat dari KPUD lainnya itu dilakukan untuk mengantisipasi kerusakan dan keterlambatan logistik ke masing-masing TPS di wilayah Jakarta Pusat. Dihadiri langsung Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Margantara, KPUD Kota Jakarta Pusat Sabtu Bagi mulai mendistribusikan logistik pemilu berupa surat suara ke delapan kecamatan yang ada di wilayah Jakarta Pusat. Lebih dari 820 ribu surat suara yang tersegel di dalam kardus berlapis plastik ini dikirim dari gudang logistik KPU di Jalan Salim Baraya menggunakan sebuah mobil box berukuran besar. KPU Jakarta Pusat menjadi wilayah pertama di Provinsi DKI Jakarta yang melakukan pendistribusian logistik suara. Hanya memakan waktu 27 hari, proses pelipatan dan penyertiran surat suara dari caleg DPD hingga capres-cawapres telah rampung dikerjakan. Distribusi surat suara jauh hari sebelum pelaksanaan ini dilakukan untuk menghindari kerusakan surat suara serta mencegah keterlambatan logistik ke masing-masing TPS. Kebetulan Jakarta Pusat menjadi yang pertama juga pada saat surat suara datang ke kita. Karena kita lebih dulu dan langsung kita kerjakan, kita seaktif lipat. Karena sudah selesai, maka kita nggak mau ngendap. Kita pengen area di 8 kecamatan ini hari ini semua tuntas. Dalam melakukan pendistribusian logistik papilu, KPU Jakarta Pusat juga memperhatikan pengelamanan dengan menempatkan petugas pegawal dari kepolisian dan TNI hingga sampai ke kecamatan. Dari Jakarta Pusat, Radisson Sanjaya Anius melaporkan.